Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar anak-anakku hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat Bersama keluarga di rumah Dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Bertemu lagi dengan Bu Fatuha Dalam mata pelajaran Akhidah ahlak kelas 1 Hari ini kita akan belajar Materi Asma'ul Husna Al-Ahad dan Al-Kholik Dan sudah masuk pada pertemuan yang ke-6 Baik anak-anakku semuanya Sebelum kita memulai pelajaran Terlebih dahulu Kita awali dengan membaca lafal basmala bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Baik Sebelum kita memulai pelajaran dan bukuru menerangkan Terlebih dulu bukuru akan jelaskan tentang tujuan pembelajaran hari ini ya Setelah mendengar dan melihat paparan materi dari bukuru yang ada di powerpoint ini Maka diharapkan anak-anakku mampu yang pertama menyebutkan lafal Asma'ul Husna'al Ahad dan Al-Kholik beserta artinya Kemudian yang kedua Anak-anakku mampu menyebutkan bukti bahwa Allah bersifat Al-Ahad dan Al-Kholik Baik kita mulai ya anak-anak Sebelumnya bukuru akan menerangkan terlebih dahulu apa itu Asma'ul Husna'al Asma'ul Husna'a artinya nama-nama Allah yang baik Asma'ul Husna'a jumlahnya ada 99 Nah hari ini kita akan belajar Asma'ul Husna'a Al-Ahad dan Asma'ul Husna'a Al-Kholik Yang pertama kita akan belajar Asma'ul Husna'a Al-Ahad Al-Ahad artinya Allah Maha Esa Allah tidak mempunyai anak dan orang tua Artinya bahwa Allah ada dengan sendirinya Hanya kepada Allah kita menyembah dan berdoa Anak-anak bukti bahwa Allah bersifat Al-Ahad Yang pertama adalah Allah tidak membutuhkan pertolongan dan bantuan siapapun dalam menciptakan alam semesta Yang kedua matahari, bulan, dan bintang berjalan menurut kehendak Allah Nah sekarang kita akan belajar Asma'ul Husna'a Al-Kholik Apa itu Al-Kholik? Al-Kholik artinya Allah Maha Pencipta Semua ciptaan Allah untuk kepentingan manusia Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah disebut mahluk Nah anak-anak bukti bahwa Allah bersifat Al-Kholik Yang pertama adanya alam semesta tidak dengan sendirinya Allah lah yang menciptakan Yang kedua Allah telah menciptakan semua mahluk Baik yang ada di bumi maupun yang ada di lalu Jika Allah ingin menciptakan sesuatu Cukup dengan menciptakan atau mengucapkan kun faya kun Jadilah maka terjadilah ia Nah anak-anak Ayo kita bernyanyi ya Sehingga kalian bisa menghafalkan Asma'ul Husna'a Al-Ahad dan Al-Kholik dengan cara menyanyi Ya ikuti bu guru Lagu ini dengan nada pelangi-pelangi Al-Ahad Al-Ahad Allah Maha Esa Al-Ahad Al-Ahad Allah Maha Esa Al-Kholik Al-Kholik Allah Maha Pencipta Al-Kholik Al-Kholik Maha Pencipta Ya kalian bisa menyanyikan bersama dengan orang tua kalian Kakak atau adik kalian di rumah ya Nah sekarang setelah kalian belajar dari materi hari ini Tentang Asma'ul Husna'a Al-Ahad dan Al-Kholik Sekarang waktunya bu guru memberikan tugas akhidah ahlak Siapkan buku tugas akhidah ahlak kalian Kemudian alat tulis ya Dan kalian tuliskan soal nomor satu Asma'ul Husna artinya nama-nama Allah yang titik-titik-titik Yang kedua Al-Ahad artinya Allah Maha titik-titik-titik Yang ketiga Al-Kholik artinya Allah Maha titik-titik-titik Nah anak-anakku Untuk informasi pada pertemuan yang akan datang Akan diadakan penilaian harian akhidah ahlak Ya siap-siap ya kalian belajar Yang dipelajari adalah Pertama materi dua kalimat syahadat Kemudian yang kedua kalimat toyiba basmalah Yang ketiga Asma'ul Husna'a Al-Ahad dan Al-Kholik Kalian bisa mempelajarinya di buku ringkasan ya Nah sebelum bu guru akhidah ini Bu guru berpesan kepada kalian Untuk selalu menerapkan pola hidup bersih dan sehat Yang kedua cuci tangan kalian sebelum makan ya Kemudian makan yang berkizi Istirahatlah yang cukup Jangan lupa solat lima waktu Dan menguroja hafalan kalian agar tidak lupa Baik bu guru tutup Pertemuan ke enam pada hari ini Dengan membaca tahmin bersama-sama Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!